Blueprint sendiri ada open banking, ada retail payment, dan juga ada financial market infrastructure, dan juga ada big data. Jadi ada dua hal yang menjadi perhatian kami adalah, satu, bagaimana kita melakukan proteksi terhadap data-data konsumen, semuanya harus mendapatkan izin untuk mendapatkan data mereka. Yang kedua adalah bagaimana juga penggunaan data itu oleh pihak ketiga. Jadi kita masih memilah-milah data yang seperti apa yang harus meminta izin, dan juga data mana yang mungkin tidak perlu meminta izin, karena memang itu adalah hak dari misalnya regulator. Begitu, Ana. Baik, kita akan coba kembali lagi ke Bu Retno. Bu Retno masih terkait dengan data pribadi. Ini seperti apa Bank Indonesia merencanakan di dalam kebijakan ini? Baik, Pak Anel. Jadi sebenarnya salah satu aspek regulatori RIVA yang kita lakukan adalah penguatan, pengelolaan, dan pemprosesan data dan atau informasi. Termasuk di dalamnya aspek perlindungan data pribadi, dan juga data transaksi pembayaran pengguna jasa. Nah, dalam melakukan pemprosesan data dan atau informasi terkait sisi pembayaran tersebut, PJP, PIP, dan juga FIA yang bekerja sama dengan PJP dan PIP, wajib menerapkan beberapa hal. Yang pertama, menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, termasuk memenuhi aspek persetujuan pengguna jasa atas penggunaan data pribadinya. Yang kedua, memenuhi mekanisme pemprosesan data atau informasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia, termasuk mekanisme pemprosesannya melalui infrastruktur data, dan juga infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia. Kemudian berikutnya, harus memenuhi mekanisme pemanfaatan infrastruktur data FIA ketiga yang telah ditampak oleh Bank Indonesia. Kemudian harus menerapkan manajemen resiko cyber dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk standar keamanan sistem informasinya, dan juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, PJP dan PIP ini dapat melakukan pertukaran data individual nasabah, baik sesama PJP dan PIP, maupun dengan FIA lain terkait, atau mentransfer data individual nasabah kepada FIA lain di luar wilayah NKRI yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan juga ketentuan Bank Indonesia. Jadi BI dapat saja menghentikan transfer data individual nasabah tersebut dalam hal transfer data individu nasabah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Dan saat ini kami masih terus mencermati perkembangan penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang masih dalam tahap pembahasan lapis latif dengan DPR sebagai acuan nanti pengaturan perlindungan data pribadi di level nasional. Jadi supaya searah dan ada inline dengan hal tersebut. Demikian, Mbak Ana. Baik. Lalu berikutnya untuk pengawasannya sendiri, apa saja upaya yang sudah disiapkan Bank Indonesia? Pengawasannya terkait dengan yang baru? Ya, terkait dengan pemberlakuan soal data pribadi tadi? Oh ya. Sebenarnya BI ini melakukan pengawasan terhadap WPJP dan WP itu secara komprehensif makna di berbagai aspek dilakukan termasuk di dalamnya nanti tentu terhadap perlindungan konsumen dan itu bagian dari cakupan pengawasan keseluruhan karena itu merupakan bagian perseratan di muka dan juga ketika nanti sudah melakukan aktivitas dalam penyelenggaraannya juga bagian dari pengawasan. Di dalamnya bahkan termasuk juga manajemen resiko dari semua aspek dan juga keamanan sistem informasi yang digunakan. Jadi bagaimana semuanya dioptimalkan dalam pengawasannya dan tentu ada tindak lanjut dari pengawasan kalau memang dirasakan kurang atau ada yang terlanggan. Itu bagian dari keseluruhan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran maan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.